Dan tengah malam, subuh, pagi, datang dari Makassar, membawakan saya, ini SK Mona, kau sudah jadi pegawai negeri. Sehingga saran saya, saran orang tua saya waktu itu, kasih nama anakmu Anugrah, kan? Anugrah. Ya, akhirnya anak saya, waktu itu saya beli nama Rian Nugraha, Palamba, Tarukalo. Jadi, Palamba ini marga saya, Tarukalo, marga Bapak. Saya bilang gini, Pak, jangan kasih nama Anugrah. Kenapa? Nantu orang panggil dia Anu, Anu, Anu. Jadi mau apa? Saya awali dengan peristiwa kelahiran saya, 10 Desember tahun 1965 di Makassar. Saat itu, ayah saya lagi bersekolah di APDN. Dia adalah salah satu pegawai yang diutus oleh Pemda Tanatoraja, salah satu pamong, yang diutus untuk melanjutkan studi, studinya di APDN. Dan saat itu, orang tua saya, dengan beberapa kakak saya, di atas saya, tiga orang, kami tinggal di Jalan Kijang. Jalan Kijang itu, dulu itu ada mes, mesnya Pemda lah. Kan semua pemerintah daerah punya mes kan di Makassar, sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Menurut cerita orang tua saya, waktu itu perut ibu saya sudah berumur 9 bulan. Nah, karena ada peristiwa di Karebosi, mungkin masih kaitannya dengan pemberontakan PKI ya, kan saya kan lahir tahun 1965. Ada peristiwa di Karebosi yang membuat kota Makassar ini sedikit mengalami ketegangan. Sehingga ibu saya juga tegang. Yang harusnya mungkin saatnya saya belum lahir, akhirnya perut ibu saya kontraksi. Dan saya dibawa, ibu saya dibawa ke rumah sakit dadi, yang paling dekat dari Jalan Kijang, waktu itu kan rumah sakit dadi ya. Nah, saya lahirlah di akte kelahiran saya 10 Desember tahun 6 bulan. Kalau tidak salah, waktu itu hari Jumat. Bisa kita sirs deh hari Jumat. Nah, saat itu juga katanya ada peristiwa yang namanya sunnering. Sunnering itu adalah pemotongan nilai uang. Yang 100 ribu mungkin sisa 10 ribu. Dan harus dibayar biaya rumah sakit saya itu batasnya sampai jam 12. Lewat dari jam 12, maka akan terjadi yang namanya pemotongan nilai uang sunnering. Ya, Bapak saya sebagai seorang mahasiswa yang hanya mengendalkan mungkin biasiswa dari pemerintah, kelabokan juga. Karena harus membayar uang untuk ibu saya keluar dari rumah sakit. Saya dan ibu saya keluar dari rumah sakit. Untungnya ya Tuhan punya cara untuk bagaimana supaya masalah ini bisa teratasi. Kebetulan, om saya, adek kakak dari bapak saya itu adalah komandan lalu lintas. Ya, komandan lalu lintas di kota Makassar. Nah, ayah saya pergi meminjam uang sebelum jam 12. Sebelum jam 12 ayah saya meminjam uang ke kakaknya yang waktu itu bekerja sebagai polisi lalu lintas. Dan membayarkan biaya rumah sakit untuk saya dan ibu keluar dari rumah sakit. Itu peristiwa yang sering orang tua saya ceritakan kepada saya. Ya, bahwa yang tidak bisa dilupakan adalah peristiwa Makassar saat itu lagi tegang. Dan saya lahir dan adanya kebijakan pemerintah untuk memotong nilai uang atau yang namanya sanering. Sehingga ayah saya masih bisa mampu. Seandainya sudah lewat jam 1 tidak dapat pinjauan dari om saya atau kakak dari ayah saya. Maka mungkin orang tua saya tidak bisa mengeluarkan ibu dan saya dari rumah sakit saat itu. Setelah ayah saya selesai kuliah di APDN, di APDN waktu itu kami semua 4 orang, kakak saya 3 orang dan saya sendiri kembali ke Toraja. Di mana ayah saya kembali mengabdi dan saya mulailah bersekolah di SD Negeri 1, SD 1 Tanah Toraja. Nah, sekolah saya ini ada di pinggir kolam. Ya, jadi kalau kita lihat itu SD 1 masih ada saat ini berada di pinggir kolam. Yang menarik dan yang saya tidak bisa lupakan ketika jadwal kami untuk membersihkan kelas. Ya, kan dijadwalkan itu per kelas dijadwalkan untuk membersihkan ruang kelas. Alasan untuk membersihkan kelas, saya gunakan untuk semua bangku-bangku yang ada di ruang kelas. Kami bawa ke kolam, kolam Makale. Nah, disitulah kami berenang bersama dengan kursi-kursi bangku-bangku yang kami pakai. Nah, disitu juga kami belajar untuk berenang. Kita ini orang gunung ya, orang bilang kenapa orang Toraja pintar berenang. Karena ada kolam di Wakale, dimana tempat kami, ya tempat kami hampir setiap hari pulang sekolah langsung pergi berenang. Dan rumah saya juga di depan, di depan kolam itu. Ya, di depan. Jadi kolam di sekitarnya itu, disitu ada kantor daerah, disitu ada kantor bupati, disitu ada rumah jabatan bupati, disitu ada sekolah SD, disitu ada SMP, dan seterusnya. Jadi di sekitar keliling kolam itu, disitulah pusat pemerintahan Tanah Toraja waktu itu. Bapak saya waktu itu kayak kalau tidak salah, sudah jadi pejabat juga, kalau tidak salah jadi kepala bagian pemerintahan atau jadi camat ya. Yang jelas anak saya yang bungsu saat itu diberi nama Lembang, karena Bapak saya waktu itu jadi kepala Lembang. Kepala Lembang itu berarti kepala pemerintahan di tingkat kecematan. Jadi namanya Lembang. Jadi ada adik saya yang paling bungsu itu diberi nama Lembang. Berarti saat sebelum ayah saya jadi camat, mungkin dia kepala bagian dulu kalau tidak salah ya. Nah itu yang terkesan buat saya pada saat saya SD. Ketika saatnya untuk membersihkan kelas, maka kami berenang di kolam. Bersama dengan bangku-bangku yang kami gunakan, alasan kami untuk membersihkan kelas juga karena bangkunya juga mau dibersihkan. Sehingga itulah alasan kami untuk belajar berenang. Saat saya SMP, ayah saya waktu itu sebagai salah seorang pamung yang cukup berprestasi ke Jakarta lagi ikut S1. Jadi mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk belajar mengambil strata satu di institus ilmu pemerintahan. IIP. Saat itu yang dibawa ke Jakarta adalah hanya dua adik saya. Dua adik saya. Saya dengan empat orang kakak saya itu tinggal di Toraja, di Makale dan di Asu oleh nenek kami. Karena ayah, ibu, dua adik saya dibawa ke Jakarta kurang lebih tiga tahun. Sehingga adik-adik saya itu sempat sekolah di Jakarta, TK dan SD sejak selama ayah saya kuliah di IIP, Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri di, kalau tidak saya di Pasar Minggu waktu itu. Saya lah dianggap para bungsu, karena yang mengasuh kami, membimbing kami adalah nenek, ibu dari ibu saya. Yang mana sama-sama itu tahun 70-an ya, kita masih menggunakan lampu strongking ya. Kemudian jam 10 malam itu lampu sudah harus dipadamkan, PLN ya. Dan kalau kami masih mau belajar di atas jam 10 harus menggunakan lampu strongking atau lampu gas, istilah dulu. Karena PLN itu kan menyala mulai dari jam 6, kalau tidak salah jam 7, hanya sampai 3 jam. Sementara kami ini masih mau belajar, akhirnya kita gunakanlah istilahnya dulu lampu gas. Jadi kami kadang-kadang belajar dari jam setelah selesai makan malam, jam 8 sampai jam 11. Nah, kami di asuh oleh nenek kami dengan tentunya penuh keprihatinan ya, karena orang tua tidak ada. Dan tentunya nenek saya harus irit-irit untuk bagaimana kami bisa menjalani kehidupan. Yang mana orang tua kami waktu itu ada di Jakarta. Sehingga saya yang saya ingat sekali, kakak saya waktu itu sudah SMP, ya, SMP harus pergi, istilahnya dulu kacung. Kacung itu ketika ada orang maintenance yang pungut-pungut bola. Oke, yang kakak saya ingin lagi yang kedua, nah, itulah yang kadang-kadang bisa menambah, menambah penghasilan keluarga, ya, yang dari kakak saya yang laki-laki itu. Dan puji Tuhan, kami di samping rumah itu ada kebun. Ada kebun, disitulah nenek saya nanam tomat, lombo, sayur, yang kalau saya ingat sekali itu sayur yang paling jadi favorit. Dan hampir tiap hari dimasakkan oleh nenek saya itu yang namanya sayur labu siang. Ya, labu siang, daunnya dengan buahnya hampir tiap hari nenek saya masak buat kami. Setelah saya tamat SMP, kan kalau tidak salah orang tua saya di Jakarta itu kurang lebih lima tahun. Lima, empat sampai lima tahun. Setelah beliau kembali dari Jakarta, informasi yang saya dapatkan waktu itu cukup bangga saya dengan orang tua saya. Bapak saya karena beliau termasuk, apa namanya, siswa teladan. Ya, ayat saya waktu itu sudah menggelar, memegang gelar dokterandus, ya, ilmu pemerintahan, ya. Dan kebanggaan kami anak-anaknya itu bahwa orang tua saya ternyata termasuk alumni yang berprestasi, alumni IIP, bahkan katanya menurut informasi seluruh nama-nama alumni yang berprestasi itu ada dicatatkan di perguruan di IIP pasar minggu itu. Bapak saya termasuk di dalamnya. Ya, jadi sesuatu yang membanggakan kami, anak-anaknya, bahwa orang tua saya selesai tepat pada waktunya menjadi mahasiswa terbaik di IIP, putusan Sulawesi Selatan. Bapak saya masuk ke SMA Katolik. Di SMA Katolik ini, ya, kita sudah remaja, ya. Dan saat itu saya aktif di pemuda gereja, ya. Saya sangat aktif di pemuda gereja, karena gereja itu, ya, di seputar kolam kan semua fasilitas pemerintah ada, fasilitas umum ada. Ada gereja, ada kantor, ada sekolah, dan saya tinggal di depannya, ya, di depan kolam, semua di pinggir kolam itu, sehingga hampir setiap pulang sekolah, setelah makan, setelah tidur dulu kan, Kalau kita pulang sekolah itu harus tidur dulu, ya, sekitar jam 4 kan, sudah pergi ke gereja, pemuda, wah, gereja waktu itu, saya sebagai pemuda gereja waktu itu, salah satu yang aktif juga, kita latihan menyanyi, vokal grup, paduan suara, kemudian ikut camp, camp natal, camp pasca, dan seterusnya. Di masa saya SMA, pastilah sudah banyak aktivitas, organisasi, kita sudah mereaktif, kemudian kita punya klub belajar, ya, kita punya klub belajar, dan hampir setiap malam, kami, kelompok belajar kami ini, Belajar di kantor, namanya Puspenmas, pusat penerangan masyarakat, ya, dulu, sekarang namanya Kominfo, kebetulan, orang tua dari teman saya ini adalah kepala penerangan dulu, namanya, kandem penerangan, ya, mungkin karena fasilitas di rumah, masalah lampu juga ini terbatas, sehingga kami memilih, kami memilih kantor Puspenmas ini jadi tempat belajar. Itu grup Puspenmas kami kasih nama, grup Puspenmas itu masih solid sampai saat ini, sampai kami beranak, bercucu, masih solid sampai saat ini. Grup kami, grup belajar saya yang kami kasih nama, grup Puspenmas, karena kami belajarnya di kantor itu kurang lebih 10 orang, wanita waktu itu 6 orang, lebih, lebih lah dari 10 orang. Dan saat ini grup kami itu masih solid. Bahkan hampir semua, pada saat kami tes di istilahnya dulu, si penmaru, sistem penerimaan mahasiswa baru, itu semua lolos ke UNHAS. Tahun 85, ya, tahun 85, ada yang lolos ke ITB, ada yang ke UI, ada yang ke UNHAS, kemudian ada yang ke perguruan tinggi negeri lah, di luar sulai selatan, banyak teman-teman saya lolos ke situ, dan saya termasuk lolos di UNHAS, ya, di fakultas hukum. Sebenarnya, awalnya saya itu pernah juga lulus di arsitek non-gelar, ya, waktu itu kan masih ada, yang namanya non-gelar, ya, di UNHAS waktu itu. Saya lolos di fakultas arsitek non-gelar. Saat itu saya sudah berhasil sebenarnya, jadi mahasiswa UNHAS di jurusan arsitek non-gelar. Kemudian, ayah saya menyarankan saya, katanya gini, masa 6-gelar, bisakah kamu tes lagi di S1? Oke, ya, namanya kita anak patuh, ya. Saat ini saya ambil fakultas kedokteran gigi, dan di jurusan sosial, saya ambil fakultas, satu aja pilihan saya, fakultas hukum aja. Saya memilih fakultas hukum karena waktu itu masalah, saya terinspirasi dengan profesi pengecara, profesi advokat, ya. Saya terinspirasi dengan beberapa keluarga kami yang, dan teman-teman, dan senor-senor kami yang punya profesi advokat waktu itu, ya. Termasuk almanum Bupati Sinjai. Harudi Asapa itu saya terinspirasi dengan beliau karena beliau itu teman dari kakak saya. Dan istrinya itu adalah teman dari kakak saya, sahabat, bahkan keluarga. Keluarga dari kami, ya, dan saya terinspirasi beliau, nah, dan saat saya sudah selesai, saya sempat magang di tempat beliau. Beliau waktu itu punya LBH, Rembaga Bantuan Hukum. Jadi saya sempat magang di tempat Bapak Rudy, Rudyanto Asapa, ya. Dan ternyata setelah itu menikah dengan orang Toraja juga. Ya, waktu itu kan, waktu saya magang di beliau kan belum, belum statusnya waktu itu kan. Nah, dalam masa-masa perkulian saya, saat itu, ya, kalau dibilang berprestasi, tidak juga sih. Tapi yang jelas, nilai saya rata-rata anulah, rata-rata B lah, ya. Tidak sampai C, ada juga A gitu ya. Dan saya waktu itu, waktu tahun 85 itu kan, kita masih kuliah di Fakultas Hukum secara umum, ya. Tidak seperti saat ini, langsung ambil jurusan. Mau jurusan pidana, perdata, kata negara, internasional, dan seterusnya. Nanti semester lima baru kita ambil yang namanya jurusan. Waktu itu saya memilih jurusan pidana, loh. Saya mengambil jurusan pidana. Kenapa saya ambil jurusan pidana? Waktu itu jarang sekali teman-teman saya yang mau ambil jurusan itu. Ya, jarang sekali. Jadi hanya ada beberapa. Dan alhamdulillah sekarang, teman-teman saya yang ambil jurusan pidana, sekarang sudah sebagian besar jadi kejari, jadi pengacara. Ada beberapa yang sudah jadi kejari, bahkan menjadi kejati di Semarang. Itu satu jurusan dengan saya, Andi Herman. Itu satu jurusan dengan saya, jurusan pidana. Ada beberapa yang kejari goa, ambil jurusan pidana. Dan kalau tidak salah juga ibu kejari Mekasar ya. Saya belum tahu apakah teman-teman satu jurusan dengan saya. Waktu saya mahasiswa yang saya ingat dan punya kesan tersendiri pada saat saya KKN. Karena disitulah awal perjodohan saya. Saat itu saya, istilahnya saya kan sudah jurusan pidana nih. Ya, jurusan pidana. Saya KKN tahun 89 di PINRAM. Oke, saya KKN di PINRAM tahun 89 dan saya itu termasuk pengurus KORKAP, koordinator kabupaten. Saya saat itu jadi sekretaris atau pentahara ya. Yang jelas, teman-teman saya yang lain itu tinggalnya di kecematan-kecematan. Ya, karena saya pengurus KORKAP, koordinator kabupaten, salah seorang pengurus, saya tinggal di kota. Waktu itu di kota PINRAM. Jadi tugas kami waktu itu, karena jadi KORKAP harus mengelilingi semua kecematan yang ada di PINRAM. Termasuk sampai ke perbatasan PINRAM dengan Polmas. Karena itu wilayah kerja kami. Jadi saya termasuk pengurus KORKAP dan saya tinggal di kota PINRAM. Sehingga kota PINRAM itu saya sudah eksplor semua. Nah, disinilah awal dari bagaimana saya bertemu dengan jodoh saya. Saat itu rumah calon murtua saya ada di dekat dengan posko saya. Ya, posko saya waktu itu di depan SMP dan SMA DDI. Ada kan, DDI Darul Da'wah Islam. Nah, pada saat saya KKM, kita kan harus memberikan sosialisasi ataupun harus praktik ya di lapangan. Waktu itu saya sempat memberi sosialisasi atau penyeluhan terkait dengan bahaya narkoba, SMP dan SMA DDI waktu itu. Karena sekolah itu pas depan posko saya. Jadi kegiatan saya, saya dijadwalkan di situ untuk memberikan sosialisasi terkait dengan bahaya narkoba. Waktu itu kan sesuai dengan jurusan saya kan, pidana walaupun tidak masuk ke materi. Tapi bagaimana sanksi-sanksi pidana yang diberikan kepada pemakai, pengguna, kemudian distributor, dan seterusnya. Jadi saya belajar waktu itu terkait dengan bahaya adiktif dari narkoba, juga bagaimana sanksi-sanksi pidana. Ada saat saya KKM, di samping saya aktif di melakukan sosialisasi terkait dengan bahaya narkoba di anak-anak sekolah. Kemudian juga membuat pelatihan-pelatihan untuk masyarakat. Jadi saya memang sebelum ke KKM, saya belajar dulu, saya belajar dulu, minimal gini, ada sesuatu yang kita berikan kepada masyarakat pada saat kita KKM. Jadi saya belajar dulu yang namanya apa ya, terkenal dulu namanya pokok ada itu. Di situ pokok keterampilan, di situ kita dilatih, di situ ada bahan. Jadi saya kursus dulu, saya kursus dulu mempersiapkan diri saya, sehingga pada saat saya KKM itu saya terapkan. memberi skill kepada masyarakat. Saya ingat sekali itu, membuat kemoceng dari tali rafia. Ah, itu yang saya ajarkan dulu ke warga masyarakat. Membuat kemoceng, terbuat, membuat kemoceng dengan bahan tali rafia. Jadi saya belajar dulu, waktu itu di toko ada, kemudian membuat tempat tisu dari benang wall. Saya punya produk itu, saya punya buatan sampai sekarang saya masih simpan. Saya gambar waktu itu, gambar anjing, ambang-gambar kucing, terus di dalamnya itu bisa buat tempat tisu. Nah, itu dulu saya latih, sebagai bekal saya untuk bisa melatih masyarakat. Nah, di samping saya memberi pelatihan kepada masyarakat, saya sebagai pemudugar gereja, waktu itu yang masih aktif-aktifnya berGMKI ya, semangat itu saya bawa kepada saat saya KKN, sehingga saya selalu hampir setiap minggu ikut ibadah pemuda gereja Toraja di Pindrani. Saat itu saya ketemu dengan adik dari suami saya saat ini, dan dia yang mengantar saya ke rumahnya. Dan saat itu saya melihat calon morto saya ini, orang tua dari calon suami saya ini sakit. Sehingga setiap hari minggu kami datang berdoa. Setiap pulang gereja, selama saya di Pindrani itu, selalu saya datang mendoakan. Kami datang berdoa kepada beliau. Dan rupanya pada saat itu, beliau sudah, ini ke saya, beliau mungkin ada feeling ya, katanya menurut ibu, ibu morto saya perempuan, Ini cerita yang saya dengar setelah belum meninggal. Ya, cerita yang saya dengar, bahwa saat saya sering datang di rumah calon morto saya saat itu, sering datang berdoa, disitu morto saya feeling. Dia bilang gini ke istrinya, ke ibu morto saya, itu anaknya Pak Palamba itu kasih kenal sama Surya, Aco. Suami saya kalau di kampung, di Pindrang, dipanggili Aco. Itu kasih kenal sama Aco, katanya. Padahal calon suami saya waktu itu masih kuliah. Eh enggak, dia sudah bertugas di Mabes, ya Mabesal, waktu itu ya. Iya, dia sudah bertugas di Mabes waktu itu, kata Laut. Terus saya kan enggak tahu kalau rupanya ada kakaknya dari teman saya ini, saya kan berteman dengan adeknya, ada kakaknya, ada kakak yang kedua, ya. Nah, dari teman saya ini yang menurut info dari calon morto saya waktu itu, ada pesan dari almarhum bahwa perkenalkan dengan, ya istilahnya dulu kasih kenal, ya. Kasih kenal dengan Aco itu, anaknya Pak Palamba. Seperti itu pesan dari beliau. Nah, setelah saya kembali ke KN, almarhum meninggal. Ya, beliau meninggal. Nah, datanglah suami saya waktu itu. Yang calon suami saya kan, cuti, datang. Nah, disitulah diceritakan. Disitulah calon suami saya ini mendapat amanahkah, mendapat informasikah, mendapat beritakah dari adeknya dan dari ibunya bahwa ada pesan dari bapak bahwa kamu harus kenal dengan anaknya Pak Palamba yang kemarin di sini KKN. Kamu harus cari ke Makassar, katanya. Setelah orang tuanya dimakamkan, sudah mau kembali ke Jakarta. Calon suami saya, cari saya. Kan dia tahu kalau saya aktivis GMKI. Beliau cari saya, dia cari-cari di mana ini, bermarkas ini, anak ini. Dia enggak ke rumah saya, tapi dia cari di mana saya sering ngumpul. Saya kan sering ngumpul di student center GMKI di Jalan Bokarai 33. Nah, disitu suami saya cari saya dan diperkenalkanlah yang mengantar suami saya untuk mencari saya waktu itu adalah sepupu saya juga. Yang merupakan sepupunya juga. Jadi sepupunya ini, suami saya dengan saya juga ada hubungan keluarga. Dia lah yang mengantar Aco ini atau Surya Dharma ini ke GMKI. Amalkanlah oleh sepupu saya, yang juga sepupunya suami saya. Diperkenalkanlah Nilma. Ini anaknya Om Dipindrang. Yang itu hari kamu sering di rumahnya, sering datang berdoa, sering datang bermain. Ini anaknya. Nah, beliau tugas di Mabes. Mereka sudah akan kembali. Dia sudah akan kembali ke Jakarta, tapi karena ingin bertemu dengan Nilma. Sesuai dengan arahan dari ibundanya. Sehingga disitulah kami berkenalan. Hanya sekali saja kami berkenalan. Setelah itu, satu dua hari kami jalan sama-sama dengan sepupu saya. Ya, kemudian beliau kembali ke Jakarta. Beliau kembali melaksanakan tugasnya di Jakarta, di Mabes waktu itu. Nah, sudah sering surat-suratanlah kita ya. Masih zaman dulu kan, surat-menyurat berjalan. Kemudian hampir setiap tiga bulan beliau cuti, datang untuk mengunjungi saya. Kemudian saya ingat juga, waktu dia cuti, pernah dia datang cuti, ternyata saya harus ikut Kongres GMKI di Papua. Jadi saya tinggalkan dia, padahal waktu itu dia mau datang untuk mengungkapkan keseriusannya, ya. Keseriusan beliau terhadap hubungan yang kami jalin selama ini. Tapi saya harus tinggalkan dia, saya waktu itu ikut Kongres GMKI ke Jayapura. Padahal dia sudah datang ingin menyampaikan niat baiknya. Nah, saat itu dia harus ke Toraja untuk menyampaikan isi hatinya ke orang tua saya. Jadi saya tidak bisa temani, karena saya di Papua ikut Kongres kurang lebih satu bulan karena perjalanan. Kemudian saya tidak ada dia yang datang sendiri melamar, melamar secara lisan di orang tua saya di Toraja ya. Jadi saya bilang, udah, saya juga ingin ngetes dia, berani apa tidak tanpa saya. Saya ingin ngetes keseriusan beliau terhadap saya. Ternyata beliau memang serius dan jalan sendiri. Dia berjalan sendiri tanpa saya temani, tanpa ditemani oleh keluarga. Saya hanya menyampaikan kepada orang tua saya, bahwa Papa, Mama, teman saya, Surya Dharma akan datang ketemu Mama dengan Papa kan. Nah, udah. Dia aja sendiri datang. Dan Papa dan Mama saya dan sebagian keluarga saya, saudara saya juga menerima. Nah, setelah itu dia sudah mengungkapkan rasa keseriusannya terhadap hubungan kami. Beberapa bulan kemudian setelah saya kembali dari, dari mana, dari Jayapura waktu itu atau Papua. Urusan hati ke hati dari calon suami saya ke orang tua saya sudah selesai. Jadi intinya kami sudah dianggap punya hubungan yang serius. Karena dia secara pribadi sudah datang menyampaikan keseriusannya terhadap orang tua saya. Kembalilah saya mempersiapkan wisuda. Mempersiapkan wisuda saya, karena saya setelah pulang dari KKN, saya mempersiapkan untuk ujian meja, dan seterusnya, sampai saya wisuda. Saat keluarga besar calon suami saya datang melamar di Toraja, bawa siri, bawa pinang, dan seterusnya, kan secara adat, kan? Sudahlah, sudah datang melamar. Dinyatakan, langsung direncanakan, kapan pernikahan. Langsunglah direncanakan, tapi saya kan ceritanya sudah punya kerja nih. Karena saya sudah di, SK saya sudah di ini kan, diurus sama ayah saya. Sehingga ya saya tunggu saja. Beberapa bulan kemudian, kami menikah pada tanggal 14 April tahun 1991. Jadi saya itu selesai tahun 90, saya selesai tahun 90, di wisuda tahun 90. Sebenarnya saya selesai tahun 89, kemudian wisuda 90, 91, saya menikah. April 2000, April 8, April 91, kami menikah, saya selesai tahun 90, kemudian menikah tahun 91. Saya menikah waktu itu di Makassar, di Bamboden. Eh, waktu itu mana masih ada yang namanya Hotel Merlin. Sekarang sudah jadi gereja, gereja YHS. Kami menikah secara militer, karena waktu itu suami kan saya perwira ya, kapten. Jadi harus menikah secara militer. Menikah dengan seorang perwira, luar biasa perseratan yang harus di, dulu masih ada yang namanya screening. Saya dengan orang tua saya di screening, untuk mengetahui apakah terlibat, waktu itu masih PKI kan masih organisasi terlarang kan. Apakah orang tua saya dan orang tua ini di screening betul-betul masalah keterlibatan. Bahkan, pokoknya di screening terus lah, karena kita mau menikah dengan perwira ini. Jadi keluarga saya di screening terus, orang tua saya di screening terus, ya di screening terus oleh nggak tahu aparat, sampai pernah, pernah waktu orang tua saya pergi pameran di, pameran di Singapura, orang tua saya kehilangan kopor, laptop apa semua, isinya barang elektronik, ketahuan sampai ke Mabes, Lantamal 6 dan Mabes. Karena waktu itu kan kami belum menikah, kami sudah dalam tahap persiapan. Orang tua saya kehilangan barang, ditahu sampai ke Mabes. Coba bayangkan, coba bayangkan itu bagaimana intel itu di kalangan TNI waktu itu sangat kuat, bahwa ini calon mantunya ini, calon mantu seorang perwira angkatan laut ini, orang tuanya kehilangan barang, sampai ketahuan ke Mabes dan ke Lantamal. Begitu ya. Padahal baru persiapan kami mau menikah ini, belum menikah ini. Jadi lagi di screening ceritanya. Jadi saat itu memang saya tekankan bahwa saat itu kita, kalau kita menikah dengan seorang perwira, angkatan darat, laut, maupun udara itu sangat ketat. Sangat-sangat ketat. Kesehatan, screening keluarga, bahkan orang tua saya juga diwawancarai dan seterusnya ya. Saat itu tahun 90-an. Kami menikah di anggal 14 April tahun 1991 di Makassar. Seiring dengan berjalannya waktu, pada saat saya melahirkan anak saya yang pertama, 27 Februari tahun 92. 27 Februari tahun 92. Nah, saat saya, anak saya lahir, ternyata orang tua saya memberi saya kejutan. Atau memberi, apa ya, kejutan lah. Ya, kejutan membawakan saya SK. SK CPNS. Rupanya beliau ke Makassar untuk ke kantor gubernur khusus mengambilkan SK saya. Begitu senangnya beliau. Sehingga itu menjadi kejutan saat anak saya lahir dan membawa ke rumah sakit. Membawa ke rumah sakit, ke bidan. Kan saya kan, anak saya kan, saya kan melahirkan di klinik, klinik bidan. Pada saat hari pertama, saya kan melahirkan tengah malam, subuh, pagi, berdua datang dari Makassar, membawakan saya, ini SK Mona, kau sudah jadi pegawai negeri. Sehingga saran orang tua saya waktu itu kasih nama anakmu Anugrah. Kan? Anugrah. Ya. Akhirnya anak saya, waktu itu saya beli nama Rian Nugraha. Pak Lamba, taruh ke Allah. Jadi Pak Lamba ini marga saya, taruh ke Allah, marga Bapak. Saya bilang gini, Pak, jangan kasih nama Anugrah. Kenapa? Nantu orang panggil dia Anu, Anu, Anu. Jadi mau apa? Udah Nugraha. Nugraha aja kasih nama. Udah. Yang jelas, ini adalah Anugrah atau berkat untuk anakmu yang baru lahir. Nah, itu adalah yang saya tidak bisa lupakan saat saya melahirkan anak pertama. Kado buat saya, surprise dari orang tua saya, Bapak saya waktu itu membawakan saya, SK sebagai pegawai negeri. Anak saya, awalnya ayah saya memberi nama Anugrah. Tapi saya sampaikan, bahwa jangan kasih nama itu, walaupun Anugrah itu berkat, tapi saya mau yang lebih besar lagi. Gimana? Nugraha. Berarti Anugrah yang besar. Graha itu kan besar, luas. Jadi saya kasih nama anak saya, Rian. Rian itu singkatan dari surya, Nilma. Rian, Rie, surya. Rian. N itu Nilma. Rian Nugraha. Anugrah yang besar, ya. Nugraha. Kemudian, marga saya, Pak Lambak, kemudian Tarkaro. Sekarang anak saya jadi lurah. Lurah di, apa ini, Kelurahan, Kelurahan Balakparan, Kecematan Rapa Cini, ya. Nah, itu anak pertama saya. Dan dia mengikuti jejak opanya, nenek orang tua saya. itu IPDN, dia jadi asen. Ya, mengikuti jejak saya dan opa-opa orang tua saya. Berikut, seiring dengan berjalannya waktu, saya melahirkan, dan suami saya hanya datang melihat, karena tugas, hanya dua minggu, kami bersama-sama, setelah itu beli kembali. Karena saya, SK saya sudah terhitung, ini SK saya tahun 91 ini. Ya, SK saya itu terhitung Desember 91, walaupun saya terima SK itu bulan Februari, dan setelah melahirkan, dan langsung cuti, anak saya berusia tiga bulan, saya masuklah, menjadi CPNS. Pertama saya mengabdi itu, di Bapedah, Tanah Toraja. Setelah anak saya berusia tiga bulan, saya, langsung bertugas, sebagai CPNS, di Bapedah, Tanah Toraja. Bapedah Tanah Toraja, waktu itu, CPNS kita, berapa bulan itu, setelah CPNS, saya ikut perajabatan di Makassar. jadi anak saya, usianya waktu itu, belum setahun, saya harus bawa ke Makassar, untuk mengikuti perajabatan, bersama dengan beberapa teman, dari Kabupaten Kota, Sulawesi Selatan, di Antang, waktu itu, di Bepelkes, ya Bepelkes Antang. Anak saya, saya bawa, kemudian, setelah perajabatan, kembali lagi ke, Toraja, dan mengikuti beberapa, pelatihan-pelatihan di UNAS, ada tuh pelatihan di UNAS itu, Riaplidak itu, tahun berapa, 1993, 1964. Saya sempat ikut ke Jakarta, setelah menikah, ya, saya sebelumnya itu, setelah saya menikah, sebelumnya, saya sempat ikut, ke Jakarta, karena tinggal di, Suntar Mas, di Suntar, Suntar, di rumah jabatan, ya, orang kasih istilah, mes lah, waktu itu ya, mes perwira, di Kodamar. Tapi, menjelang saya melahirkan, saya kembali ke Toraja. Jadi, setelah menikah, saya sempat ikut suami, kurang lebih, delapan bulan, ya, delapan bulan menjelang, melahirkan, saya kembali ke Toraja. Setelah saya perjabatan, saya masih tetap ditempatkan di, Bapak Datan Atoraja, waktu itu, anak saya masih berumur, sudah kurang lebih berapa tahun ya, cukup lama, empat tahun, kalau tidak salah, empat tahun, kemudian, suami saya pindah ke Kendari. Suami saya pindah ke Kendari, dan saya harus ikut, karena jabatan beliau, waktu itu, kalau di Kodim, itu, kepala staf, kepala staf Kodim. tapi di sana kan namanya Lanal, dari dulu namanya istilahnya itu, wakil komandan itu, pelaksa, baru sudah pelaksana, tapi dia wakil, wakil dari komandan Lanal Kendari. Sehingga, saya harus pindah, saya bawa anak saya, Rian itu, ke Kendari, dan saya istilahnya di sana, waktu itu masih ada yang namanya, titip kerja, karena mengikuti suami. jadi saya bertugas di Bapak Pedas, Sulawesi Tenggara, saya bertugas di Bapak Pedas, Sulawesi Tenggara, kurang lebih empat tahun. Waktu itu, saya sudah full PNS, dengan status titip kerja. Karena saya juga harus, mengandalkan kegiatan-kegiatan, organisasi istri, Angkatan Laut, atau jalan senastri, Jadi, saya harus menampingi suami, karena jabatannya, dan harus ya, harus aktif di, organisasi jalan senastri, atau istri-istri, Angkatan Laut. Saya aktif di sana, sambil saya bekerja di, Bapak Pedas, Sulawesi Tenggara, dan ya cukup banyak, pengalaman saya, waktu itu di Bapak Pedas, karena saya membedakan, waktu itu, stafel, statistik dan pelaporan, di, Bapak Pedas, Sulawesi Tenggara. Di sana kami, empat tahun, ikut suami, kemudian, tahun 97, atau 98, kembali ke, saya kembali ke Makassar, suami saya, juga waktu itu, dimutasi lagi ke, Makassar. Ya, dimutasi ke Makassar, juga di Surabaya. Ya, setelah saya punya anak, suami saya pernah tugas di Surabaya, tapi saya tidak ikut, tapi hanya cuti saja, karena saya sudah pegawai, kan waktu itu. saya ikut ke Surabaya, tapi hanya berapa bulan, kemudian, yang saya cerita kembali, setelah saya dari, dari kendari, saya, saya tidak langsung kembali ke Teraja, ya, saya langsung ke, Pemkot Makassar, ya, waktu itu, sambil, mengurus, mengurus, mengurus perpindahan saya, dari, kendari, KPM, da, kota Makassar, saat itu, sekdanya itu, wali kotanya adalah, Pak Mas, Malik, Malik B. Masri, dan sekda, waktu itu, kebetulan sahabatnya, bapak saya, Almarhum, Bapak Toba, ya, jadi, mereka lah yang, ya, punya komunikasi, menanyakan, apakah anak saya, kembali ke Teraja dulu, ataukah langsung ke Makassar, oleh Pak Sekda, disampaikan, udah biar kembali, langsung aja ke Makassar, karena suaminya tinggal di, tugas waktu itu di Lantamal, kami sudah tugas di, suami saya tugas di Lantamal, dan kami tinggal di kompleks, Angkatan Laut, Tabaringan, habis itulah, mulai saya berkarir di Makassar. Pertama saya, tahun 98, tahun 98, sebagai staff, di bagian, organisasi tata laksana, Sekretariat Daerah Kota Makassar. Disitulah saya mulai berkiprah, berkarir, di Kota Makassar. Yang menarik, bagi saya, pada saat itu, waktu saya baru masuk, karena saya sarjana hukum, saya diberi tugas, untuk, mengoreksi, sembilan, ran perda, penderian, perusahaan daerah, yang ada sekarang, perusahaan daerah yang ada sekarang. Saya mengawal perda itu, pembentukan perda, penderian perusahaan daerah, dan, satu perda, saya buatkan matriks, saya disuruh koreksi, kesalahan huruf, kemudian, bahasa hukum, bahasa hukumnya, kan saya sarjana hukum, bahasa hukumnya, saya harus koreksi, kemudian, huruf per huruf, item per item, saya harus buatkan, satu perda, jadi, saya buat matriks, seperti ini, misalnya, pendirian perusahaan, rumah potong hewan, saya buatkan matriks, judulnya, kemudian, apa yang saya rubah di situ, adakah kalimat, bahasa hukumnya, yang tidak tepat, kemudian, koreksi huruf, koreksi angka, dan, naskah-naskah, ya, naskah kan ada, pedoman tata naskah, di Nes, kalau dia perda seperti ini, itu langsung, tugas pertama saya, waktu itu, lima perusahaan daerah, lima ke sembilan, perusahaan daerah, yang saya koreksi, waktu itu, dan saya mengawal, mengawal, sampai, ditetapkannya perda itu, di DPR, tidak lama, saya jadi staff, hanya dua tahun, saya langsung di, angkat menjadi kepala sub, bagian kelembagaan, dan hanya setahun, saya jadi staff, saat itu, saya dilantik, jadi kepala sub, bagian kelembagaan, nah, kasus kelembagaan ini, yang paling lama, ada beberapa wali kota, kalau kita lihat SK itu, ada beberapa wali kota, yang tanda tangan, ini saya punya SK, karena saya, saya di situ, paling lama, dan yang terkesan, buat saya, pada saat itu, otonomi daerah, nah, kamilah yang mengawal, mengawal, perda, perda, organisasi, perangkat daerah, versi otonom, nah, saat itu kan, semua instansi vertikal, tahun 1999, kalau saya tidak salah, tahun 1999, itu, semua instansi vertikal, dilebur, menjadi instansi daerah, termasuk, Departemen, ini, tenaga kerja, menjadi dinas tenaga kerja, kemudian BKKBN, menjadi dinas KB, kemudian, perindak, perindustrian, perdagangan, kooperasi, harus menjadi dinas, perindak, harus menjadi dinas, kooperasi, seluruh, kalau saya tidak salah, itu 11 atau 9, instansi vertikal, yang ada, di, wilayah kota Makassar, harus menjadi, instansi otonom, saya yang mengawal itu ke DPR, waktu itu saya kan, kepala sebagian kelembagaan, jadi kami itu kerja sampai malam, jadi kami menginventarisir P3D, P3D itu seluruh instansi vertikal, debdakri istilahnya, itu instansi vertikal itu, harus melebur, menjadi dinas dan dinas daerah, sehingga, luar biasa kami bekerja, sampai tengah malam, untuk menginventarisasi P3D, personil, perlengkapan, dokumen, semua instansi vertikal itu, harus diinventarisir, semua dokumennya, asetnya, kemudian personilnya, itu semua, kami kerjakan, ya. saya mengawal, perda, pembentukan, dinas-dinas, daerah otonom, waktu itu, karena adanya, kebijakan otomi daerah, tahun 1999, sehingga otomatis, seluruh instansi, instansi vertikal, yang ada di daerah, otomatis, harus dilebur, dilebur, menjadi dinas-dinas daerah, yang saya sebutkan tadi, ada lima atau sembilan, kalau tidak salah, kami kerja lembur, sampai tengah malam, sehingga, saya ingat sekali, berapa kepala kandep-kandep itu, termasuk kandep ini, waktu itu Pak Harimande, kemudian, kandepnya BKKB ini, Pak Siapa Sudal Marhum itu, sampai-sampai, membawakan kami pisang, membawakan kami makanan, karena mereka melihat kami kerja, sampai tengah malam, ya, dan tentunya, mereka takut kehilangan, jangan sampai mereka punya dinas, dilebur dengan dinas lain, bagaimana kami membuat resening, supaya mereka ini tetap, utuh, ya seperti itulah, utuh menjadi dinas, tidak bergabung dengan, dinas-dinas lain, jadi, di snaker ternyata tersendiri, kemudian dinas kooperasi, kemudian dinas perdagangan, dinas perindustrian, waktu itu kita lebur menjadi satu, menjadi perindak kop, perindustrian, perdagangan, dan kooperasi, nah itu, nah semuanya kan punya pejabat, yang tadinya tiga, hanya boleh satu, jadi kepala dinas, yang tiganya ini, kandep kan, kepala kantor departemen, ya, kandep ini, dilebur, sisa satu, yang waktu itu, nomen katurnya adalah, dinas kooperasi, di perindak kop, ya, perindak kooperasi, dan perindustrian, perdagangan, dan kooperasi, di situ serunya, karena, semua eks-eks vertikal ini, mau tetap eksis, berdiri sendiri kan, sehingga, setelah selesai kami mengawal perda itu, kami, ada bahasa kami di Ortala, ya, seperti ini, kami di orang organisasi, Tata Laksana itu, biasa kita panggil, kita kasih idem, Ortala itu orang tahan lapar, karena tidak pernah dilirik, ya, bagian ini tidak pernah dilirik, padahal tugasnya itu berat, besar, beban kerjanya besar, ya, Ortala, sehingga kami selalu katakan, orang tahan lapar, waktu itu biaya, ataupun, apa ya, program kami cukup besar, tapi, biaya yang kami kelola tidak terlalu besar, kami sangat tergantung dari Pak Sekda, waktu itu ya, jadi semua kegiatan-kegiatan kami itu, di handle oleh, apa, Pak Sekda, karena memang kita satu OPD kan, di bawah Sekda, ada juga istilah yang, mohon maaf saya, mungkin perlu sampaikan, yang namanya, kita yang membuat coupling, giliran bagi coupling, kita tidak dapat, gitu ya, kita yang membuatkan orang coupling, giliran kita mau, ditempatkan, kita dilupa, ya seperti itu kira-kira ya, itu yang sering kami, apa ya, jadikan, semacam joke-joke, ya, orang tahan lapar, orang organisasi itu, bikinkan orang coupling, tapi giliran pembagian coupling, kita tidak dapat, nah seperti itu, kemudian tahun, 5 tahun saya jadi kabak, nah ada juga yang menarik, pada saat saya, diangkat jadi kepala bagian, waktu itu saya ganti, Pak Saripudin, beliau waktu itu jadi Sekwan, Sekretariat Dewan, dan saya lah yang dipercayakan, untuk menjadi kepala bagian, waktu itu, dari Pak Malik, kemudian Pak, Maulah, Pak Maulah, kemudian Pak Ilham, pemilihan langsung kan, waktu itu Pak Ilham ya, eh masih Pak Malik, eh iya, masuk ke pemilihan langsung, Pak Ilham, waktu itu jadi, wali kota, eh, ada yang menarik bagi saya, pada saat saya, saya jadi kepala bagian, saya, saat kepala bagian, yaitu saya berhasil membawa, pemerintah kota, ke istana genegara, menerima, Piala Citra, CPP, Citra Pelayanan Publik, tahun, kalau nggak salah, itu tahun, tahun 99, menjelang, ya tahun 99, waktu itu saya, waktu itu baru setahun, jadi kepala bagian organisasi, luar biasa, perjuangan kami, untuk mendapatkan, eh, jadi Pak Ilham, waktu itu bilang begini, barusan pertama, saya ke istana negara, untuk menerima, Citra Pelayanan Publik, karya dari Ortala katanya, kan semua OPD, untuk, bagaimana, mempersiapkan, dokumentasi, terdiri atas, SK, terdiri atas, semua dokumen-dokumen, yang harus disiapkan, oleh semua komponen, oleh semua OPD, karena yang dinilai, ini kan satu kota, bukan hanya, dinas-dinas pelayanan, satu kota, jadi kami berjibaku, dengan, teman-teman, yang ada di dinas, untuk mempersiapkan, semua dokumen-dokumen itu, ada berapa puluh dos, saya harus bawa ke Menpan, untuk di periksa, untuk di, dokumen-dokumen itu ya, dinilai lah ya, di asesmen, nah inilah kerja-kerja kami, tim di Ortala, waktu itu, memfasilitasi, OPD, memperbaiki pelayanannya, ya, memperbaiki pelayanan, tentunya, dengan bukti-bukti dokumen, yang mana, kadang-kadang, OPD tidak tahu, apa itu, moto layanan, kadang-kadang juga, apa yang mereka buat, mereka tidak dokumentasikan, apa yang mereka, buat, mereka, mereka ada dalam, apa namanya, ada dalam dokumen, tapi tidak dilaksanakan, tapi yang paling banyak adalah, mereka buat, tapi tidak didokumentasikan, misalnya SOP, standar operating prosedur, itu, sebagian besar, melaksanakan tugasnya, sehari-hari, tapi tidak dituangkan, dalam bentuk, flow chart, dalam bentuk, dokumen, jadi itulah yang, tugas kami, untuk mendampingi, dinas-dinas, khususnya, dinas-dinas, pelayanan-pelayanan dasar, misalnya, kesehatan, puskesmas, pelayanan persinan, kemudian, rumah sakit, nah inilah yang kami, dampingi, bagaimana, mereka membuat, standar operating prosedur, membuat flow chart, kemudian, membuat, moto layanan, bagaimana, budaya kerja, yang ada di, dinas-dinas itu, memastikan semua, itu lengkap, karena itu, akan dinilai, setelah dokumen, kami, berapa dos, kami bawa, ke Jakarta, waktu saya sudah di, ke Pulau Bagian, tiba saatnya, tim, akan melakukan, verifikasi lapangan, verifikasi faktual, jadi, pertamanya itu adalah, saya expose dulu, saya melakukan, paparan di depan, tim, menpan, ya, saya sendiri, saya dengan tim saya, memaparkan, seluruh, progres-progres, kemudian, kita mengirim, gambar, ya, semua, serba manual, kami lakukan, waktu kita buatkan, matriks, itu yang saya peparkan, saya peparkan, di depan tim, setelah saya peparkan tim, verifikasi faktual, ini teman-teman, di lapangan, harus siap, verifikasi faktual, waktu itu, jadi, saya dampingi tim, sampai tengah malam, untuk, mendatangi kecematan, datang di kelurahan, waktu itu, percontohan, kecematan Panakukan, kecematan Panakukan, jadi, salah satu, percontohan, dinas, kemudian, rumah sakit, kemudian, puskesmas, barabaraya, kemudian, dinas, perisinan, ya, ada beberapa dinas, yang jadi, karena, tidak semua, tidak mungkin, semua akan, di, ini kan, akan dijadikan, tidak ada waktu lah, untuk, tim, melihat semua, fakt, kondisi faktual, di pelayanan, di ini, di lapangan, berapa hari, verifikasi faktual, dilaksanakan, di beberapa OPD, kami mendampingi, dan, Alhamdulillah, hasilnya, memuaskan, dan, kami, diundang, ke Jakarta, ke Istana Negara, bersama dengan, Pak Wali Kota, waktu itu, Pak Inan, untuk, pertama kalinya, Kota Makassar, mendapatkan, Piala Citra, Pelayanan Publik, ya, itu, yang terkesan, di saya, pada saat, saya jadi, kepala bagian, organisasi, kurang lebih, lima tahun, Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil, menghentikan, Bapak, Maruhum Sinaga, yang, masuk ke, masa, Purna Bakti, pengalaman, di Distribut Capil, karena, saya juga, lima tahun, di sana, jadi, banyak, hal-hal, yang, sangat, mengesankan, buat saya, karena, banyak juga, karya-karya, yang saya buat, banyak, inovasi, yang saya buat, di, di Suduk Capil, mengfasilitasi, dinas-dinas, waktu saya, jadi, Kabak, Kabak Ortala, kan, salah satu, tugasnya, adalah, mendampingi, memfasilitasi, mengkoordinasikan, kan, fungsi-fungsi, sekretariat, kan, begitu, mengkoordinasi, memfasilitasi, mengedukasi, OPD, yang ada, perangkat-perangkat daerah, untuk, bisa, bekerja secara maksimal, ada, beban psikologi, buat saya, waktu saya, di, angkat, diberi tugas, menjadi, Kadis, Duk Capil, karena, waktu saya, di Ortale, itu, idealisme saya, itu, kuat sekali, saya, mendampingi, dinas-dinas, untuk begini, loh, harus bekerja begini, kalau, mau, bekerja dengan baik, harus seperti ini, SOP harus ada, kemudian, evaluasi, kemudian, perencanaan, mulai, yang namanya, perencanaan, yang namanya, PDCT ya, controlling, perencanaan, actuating, apa semua itu, ya, semua itu kan, teori-teori, ya, yang selama ini, saya ajarkan, kepada, teman-teman, di dinas, giliran saya, turun di dinas, saya harus konsisten, saya punya beban moral, waduh, ternyata, di dinas, seperti ini, masalahnya, kita di organisasi, kayak ideal sekali, nah, sekarang, saya harus melaksanakan, apa yang, selama ini, saya, sampaikan, kepada teman-teman, yang ada di dinas, nah, itu, beban moral, bagi saya, waktu itu, saya turun, ke lapangan, tadinya kan, kita ini, hanya, fungsi-fungsi, koordinasi, nah, sekarang, saya harus eksekusi, apa yang harus saya lakukan di dinas, saya kembali belajar, terkait dengan, bagaimana, pelayanan publik yang baik, jadi, semua teori, semua teori-teori, pelayanan publik, waktu saya di ortale itu, saya usahakan, supaya, saya terapkan di dinas, karena, beban, beban moral saya, ya, nah, sekarang, saya yang hadapi, sebagai, eksekutor, yang harus menghadapi, masyarakat, di bidang pelayanan, yang pertama, saya lakukan apa, Mbak Resmi, saya kembali belajar, teori-teori, pelayanan, ya, apa yang saya, apa namanya, tapi, ini kan, konsep sudah ada di otak nih, jadi, tinggal diterapkan, nah, pertama, yang saya lakukan apa, merubah mindset dulu, mindset pelayanan, untuk, semua esen, yang ada di Dukcapil, dan, Alhamdulillah, saat itu, Mbak Resmi, saya didukung, ternyata ada program, ternyata ada program, di Dukcapil, waktu itu, dari KPK, yang namanya, SIP SIDA, ya, SIP SIDA, itu program dari Kanada, SIDA, ya, tapi, dia kerjasama, program ini, kerjasama, dengan, bidang pencegahan korupsi, di KPK, dan, kerjasama, dengan, Bapenas, ya, jadi, Bapenas, KPK, dan, program ini, meng-handle dua, dua, itu ya, dua institusi, yaitu KPK, bidang pencegahan, dan, Bapenas, nah, program ini, ternyata, waktu saya, di Ortala, ya, saya yang merekomendasi, kepada tim, untuk, capil, jadi salah satu program, untuk perbaikan pelayanan, saya ingat, makanya, waktu saya masuk, di Duk Capil, saya bilang, di sini ada program, dari SIP SIDA, KPK, terkait dengan, pelayanan publik, yang transparan, nah, saya cari itu, karena, saya ingat, waktu saya di Ortala, saya yang memfasilitasi, saya, bahkan saya yang merekomendasi, bahwa, salah satu dinas, yang harus difasilitasi, adalah, dinas Capil, selain, adalah unit layanan pengadaan, kemudian, dinas perizinan, Capil juga, menjadi salah satunya, jadi, saya cari program itu, waktu saya tiba di sana, saya panggil semua, kepala-kepala bidang, di sini ada program, yang namanya, SIP SIDA, KPK, terkait dengan, pelayanan publik, yang, bersih, bebas korupsi, dan transparan, mana itu program, sudah saya panggil semua, bagaimana progresnya, bagaimana progresnya, ya, sudah bu, kita sudah laksanakan, kita sudah dilatih, bla bla bla, apa implementasinya, apa implementasi, kalian disuruh, buat SOP kan, ada bu, mana itu, ini bu, dilaksanakan, tidak, tidak dilaksanakan, jadi buat apa, capacity building, yang diberikan kepada kalian, kalau tiba di, kantor, tidak dilaksanakan, oke, itu jadi, beban buat saya, pada saat juga, pada saat itu juga, kebetulan, saya bilang kebetulan, pada saat itu juga, ternyata, direktur yang, membawahi, program ini, di Sulawesi Selatan, dan, Sulawesi Utara, kan program ini, memenangani, dua, dua wilayah, Sulsel, dan Sulawesi Utara, Sulsel itu, hanya beberapa, daerah, yaitu, Makassar, Pinrang, Enrekang, Toraja, Makassar, Pinrang, Enrekang, Toraja, ada empat, kalau tidak salah ya, empat daerah, yang difasilitasi, kalau di Sulawesi Utara itu, Minahasa, Bitung, jadi ada delapan daerah lah, yang menjadi, sasaran, ataupun menjadi, pilot project, dari program ini, saat itu, Direktur, yang menangani, dua daerah ini, diganti, dari, Pak, siapa aswar, kalau tidak salah namanya, yang sekarang PKB, atau PKB, di Sulawesi, ke Ibu Ita, Ibu Narwita, lembaganya kan, di handle lah, sama Ibu Ita, namanya kita sama-sama perempuan, pasti semangatnya sama, di samping semangatnya sama, idealismenya sama, dan, geregetan juga, untuk melihat, adanya perubahan, ya kan, nah, Ibu Ita lah yang, dampingi saya, sebagai pejabat baru, dan juga saya, sebagai pejabat baru di situ, membuat program ini, berubah, padahal ini sudah, satu tahun lebih, difasilitasi, ya, sudah satu tahun lebih, program ini ada di, di Capil, tapi, tidak ada progres, masuklah saya, dengan Ibu Ita, membawa, idealisme kita, untuk membawa perubahan, ya, bagaimana, program ini berjalan, karena ini kan, ujung-ujungnya kan, bagaimana, pelayanan itu bisa transparan, bebas dari, pungli ya, kalau, pelayanan publik kan, punglinya itu, sebagian besar, menjadi momok ya, kemudian, transparan, terbuka, dan seterusnya, datanglah Ibu Ita, saya panggil, saya panggil, sebagai pejabat baru juga, waktu itu, saya baru, dia juga, direktur baru, waktu itu, kita menyamakan persepsi, apa yang harus saya buat, Ibu Ita, Ibu harus gini, 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 ya, Ibu harus ini, roba ini, ini, yang pertama, roba adalah apa, ruang pelayanan, yang tadinya, tersekat-sekat, ibaratnya, kalau kita ingat, di kantor kos, dulu modelnya itu, ada loket, yang hanya bisa kepala masuk, di sana pelayan, di sini yang dilayani, dan bisa hanya melihat di bawah, itu sangat, menurut saya, sangat tidak, tidak manusiawi, dan tidak sopan, menurut saya, jadi pelayanan harus terbuka, jadi supaya, tata ruang, tata ruang itu, mempengaruhi kinerja pelayanan, saya punya pendapat seperti itu, ruang pelayanan, sangat mempengaruhi, kualitas, dan kinerja, dari pelayanan, jadi waktu itu, loket di romba habis, loket pelayanan, menjadi loket-loket, seperti di bank, yang semua terbuka, saya merubah, ruang pelayanan, itu, fisiknya dulu, dirubah, karena kalau, mindset dirubah, itu cukup lama, fisik dulu, jadi ruang pelayanan semua, menjadi loket yang terbuka, transparan, tidak ada lagi sekat-sekat, kemudian masuklah, peralatan, peralatan komputer, dengan semua, sudah lengkap dengan sistemnya mbak, jadi program ini sebenarnya, tinggal butuh komitmen, mau digunakan apa tidak, karena semua dibiayai, dari, donor, yaitu, Sipsida, dari Kanada ini, semua dirubah, kemudian, sistem jalan, perjalan sistem, semua orang melihat perubahan, yang tadinya kumuh, yang tadinya tersekat-sekat, sekarang lebih transparan, lebih terbuka, ya, terjadi perubahan, besar-besaran, dimulai dari, loket pelayanan, kemudian komputer, semua sistem komputer, dulu kan sistem manual mbak, semua dengan program, komputer, komputer, komputerais, semua, setelah itu, terjadi perubahan, yang sangat, progresif, ya, sangat, perubahan besar-besaran, akhirnya tim, dari Kanada datang, ada foto saya, orang bule, waduh, sudah senang dia, wah, luar biasa ini, kita sudah banyak perubahannya terjadi, apa yang saya bisa bantu, saya bilang, saya mau bikin, pelayanan keliling Pak, bagus, apa yang harus saya bantu, saya butuh mobil, mobil keliling, tahun 2019, kalau saya tidak sadar, saya menghadap Pak Wali Kota, Pak Islam, saya dikasih anggaran, 350 juta, untuk mengadakan, bus, pelayanan keliling, mobil keliling, bus keliling, dilengkapi dengan, semua sarana-prasarana, sampai dengan genset, sampai dengan atap, ketika kami pelayanan, sampai dengan komputer, kemudian di branding, di branding oleh program, Sipsida, yang KPK itu, di branding lah, masih ada mungkin itu, itulah yang, saya mulai, berkenalan dengan masyarakat, capil, menyapa rakyat, dengan PL, pelayanan langsung, sampai ke pulau, jadi saya, saya lihat dulu, saya itu, bekerja berdasar basis data, saya lihat itu data siap, tingkat kepemilikan, akte, KKKTP warga, yang terendah di kecematan mana, satu, pasti yang jauh-jauh, kecematan, di Ringkanaya, ke Macam Mariso, kemudian Tamalate, kemudian pulau, jadi kami itu, sisir dulu, pesisir, pesisir, semua kami sisir, berbasis data, jadi saya turun, berbasis data, ketika saya turun, saya sudah bisa, prediksi, berapa belangku, harus saya bawa, berapa, kapasitas, personil, saya harus turunkan, kemudian, berapa komputer, saya harus turunkan, dan seterusnya, serana dan prasarana itu, saya turunkan, berbasis data, karena kita akan, memberikan pelayanan, jangan sampai, kita bolak-balek kan, saya sudah siapkan, belangku sekian, belangku KK, belangku KTP, karena melihat data itu, tentunya, diawali dengan, kita tinjau dulu, lokasi, sampai kepada, detail-detailnya loh, misalnya, jaringan apa yang bagus, di Ringkanaya, kan ada waktu itu, Telkomsel, Excel, dan seterusnya, sampai ke situ, kita, kita petakan dulu, kondisi wilayah, jadi, satu minggu sebelum turun, staff saya sudah turun, meninjau, coba, cek di Ringkanaya, yang terluar, yang paling ujung itu kan, di kelurahan, yang nelayan di situ ya, kelurahan apa itu, paling ujung sana, saya dulu di situ, coba dulu, apa yang cocok di situ, Excel, Telkomsel, dan seterusnya, karena kita harus bawa ini, bawa, apakah istilahnya dulu itu, kartu lah, kartu SIM kan, sampai ke situ, kita kerja, kerja detail seperti itu, kita melayani dari pagi, sampai sore, tapi tentunya, teknis persiapannya, sudah matang ya, ada informasi, ke kemat kelurahan, menginformasikan, ke masjid, ke gereja, ke mana-mana saja, tempat-tempat pertemuan, yang ada di, di kelurahan itu, kita sampaikan, untuk disosialisasikan, bahwa, akan dilaksanakan pelayanan, KK, KTP, akte, dan seterusnya, mohon warga, menyiapkan, bla bla bla, jadi warga sudah siap, satu minggu sebelum, begitu kita turun, kita langsung setting ruangan, entah itu di kantor Lura, entah itu di kantor Masjid, dimanalah yang, representatif menurut Lura, karena warga yang akan datang itu, cukup banyak, dan kami diikuti semua, oleh media, kan ini kegiatan, gebrakan pertama ini, pelayanan langsung, capil menyapa, waktu itu ya, tidak pernah ada dilakukan seperti itu, dan kami waktu itu, yang seperti saya katakan tadi, duduk oleh mobil keliling, kami turun, sudah, sudah mulai, masyarakat sudah mulai, responnya sudah cukup bagus, bahkan kecematan lain minta, ibu kadi saya lagi, yaudah, sampai ke pulau, nah ini menarik, waktu pengalaman saya di pulau, akses ke sana susah, seluruh, istilahnya sekarang, effortnya luar biasa, ya effortnya luar biasa, ketika kita puluh, tahu nggak waktu itu, saya berpikir, kita pakai apa ke sebelah bu, tanya anak-anak, kita pakai apa, ya yang transportasi ke sana, apa saja, ada speed, tapi kalau speed, cepat, tapi tidak bisa muat barang-barang kita, terus satu, kapal, kapal penumpang, kapal penumpang, berapa kapasitas, kemudian, barang-barang kita gimana, apa tidak akan basah, karena percikan air, dan seterusnya, akhirnya apa, saya terinserasi, saya hubungi suami saya, Angkatan Laut, menghadaplah saya ke Komandan Angkatan Laut, izin Komandan, kami akan melaksanakan pelayanan di pulau, selama, kalau tidak salah, dua malam, kami keterbatasan, baik itu, finansial, kami mau gunakan apa ke sebelah, pertimbangan saya, kalau saya naik kapal penumpang, seperti ini risikonya, ketika saya naik speed, saya cepat tiba, tapi seperti ini risikonya, sementara tim saya, kurang lebih 100 orang, kalau saya turun ke pulau, mua peralatan, satu hari sebelumnya, sudah diracik, sudah dirakit, dirakit, saya bukan lupa, siap, oleh Komandan, diberikan saya, fasilitas itu, tanpa speed, perang kan, tidak lihat waktu, pokoknya anytime, kalau kita pakai, apa namanya, kapal penumpang, itu kan harus, di atas jam sekian, ada waktunya, karena kalau sudah, di atas jam 12, banyak ombak kan, nah, jadi, kami menggunakan kapal perang, ke sana, tidak lama kemudian, karena, cepat, sehingga kita bisa, cepat melayani, dinas perdagangan, yang selalu dituntut, oleh masyarakat, bagaimana, dia berhasil, atau bagaimana, caranya, memindahkan, pengusaha-pengusaha, itu memanfaatkan, gudang, yang ada di tempat, pergudangan, di Kimah, pada dasarnya, mohon maaf, saya sampaikan ya, pengusaha-pengusaha, semua sebenarnya, punya gudang, di pusat pergudangan, hanya, mereka, lebih senang, mungkin, lebih, murah, lebih efisien, dan seterusnya, ketika mereka, yang membuat, kemacetan itu, mobil-mobil truk, yang ada di sekitar, kecematan Wajok, dan Talo, di situlah, pusat pembongkaran, pusat, kemacetan, oleh mobil-mobil, 10 roda, yang mana, melaksanakan, bongkar, muat barang, dan, sebagian besar, menyimpan, barang-barang, dalam kota, bisa dibayangkan kan, bagaimana, macetnya, aktivitas pembongkaran, kemudian, menimbun barang, dalam kota, yang harusnya, sudah ada lokasinya, yaitu di Kimah, tapi, setelah saya lakukan, sidak, ya, saya lakukan sidak, banyak gudang, yang tidak dimanfaatkan, sebagaimana, mestinya, gudangnya, semua pada kosong, artinya, hanya, kamuflase saja, tidak dimanfaatkan, tapi, karena mau untung besar, mereka, bongkar muat, barang, bongkar muat, mendistribusikan, barang itu, dalam kota, sehingga, yang terjadi adalah, kemacetan, komplain, warga masyarakat, terhadap pemerintah, terkait dengan, aktivitas, bongkar muat, barang, di dua kecematannya, yaitu, kecematan Wajo, dan, kecematan Talo, itu, pernah juga saya hadapi, dan, sebenarnya, waktu itu, mereka sudah, kami bikin, coffee morning loh, waktu itu, PJ Wali Kota, Pak Iqbal, kami sudah buat, coffee morning, mereka sebagian besar, bersedia untuk memindahkan, barangnya ke, pusat pergudangan, yang ada di, ada sebagian di, apa namanya, di, Talasa, kemudian ada juga, bahkan, pengusaha pergudangan, waktu itu, gudang 88, sudah bersedia, untuk memberikan mereka, kemudahan, dicicil, diangsur, kemudian murah, dan seterusnya, itu sudah kami, lakukan pertemuan, dan sebagian besar, sudah ingin memindahkan, tapi, setelah, satu bulan, setelah kami, coffee morning, saya diganti, SK saya, di dunia, perdagangan, dengan beberapa teman-teman lain, kurang lebih, berapa ribu itu, jabatan, dinyatakan, batal, akhirnya, kembalilah, saya ke Dukcapil, kembalilah, saya ke Dukcapil, selama kurang lebih, satu bulan, saya tidak bisa banyak berbuat, karena status saya, waktu itu, tidak jelas, ya kan, tidak jelas, menjadi polemik, untuk disuruh, kembali ke Lidbang, saat itu juga, diputuslah, akses pelayanan, kota menjadi rame, kota jadi ribut, warga jadi ribut, karena tidak bisa melayani, gara-gara, Kadis Dukcapil, dipindahkan, tanpa sepengetahuan, kementerian, dan juga, saya masuk ke situ, tanpa sepengetahuan, dan seterusnya, sehingga, saya tidak bisa maksimal bekerja, kemudian, kami, dengan BKD, uruslah, bagaimana, saya juga tidak ingin, bertahan di situ, karena memang, saya pindah dari situ, atas, ya mohon maaf, saya katakan, permintaan sendiri, waktu itu kepada ini, saya sampaikan, Pak, saya sudah mulai jenuh, mungkin saya perlu, refreshing lagi, perlu lagi, memperluas, saya punya cakupan, pengetahuan, sehingga Pak Dhani, waktu itu, lantik saya di perdagangan, tapi itu tadi, dianggaplah, pelantikan sekian ribu, pejabat dianggap, kalau kita punya istilah, diunduh, diunduhlah kami, saya kembalilah ke cabai, tapi hanya sebulan di sana, saya tidak bisa berbuat banyak, hanya administrasi saya, karena waktu itu, perusahaan juga, tidak mengakui, keberadaan saya di situ, ya, sehingga, saya dengan BKD, mengurus, untuk, bagaimana, baiknya, intinya, waktu itu saya bilang, bagaimana, akses ini, dikembalikan, akses pelayanan, dikembalikan, saya di mana saja, saya ditempatkan, saya siap terima, waktu itu, atas konsultasi dengan, pihak, kemandagri, saya ditempatkan, di Litbang, akhirnya, saya ditukar dengan Ibu Puspa, Ibu Puspa kembali ke, kan Ibu Puspa kan kembali ke Litbang, saya kembali ke Capil, akhirnya, saya baku tukar, Ibu Puspa kembali ke Duk Capil, saya, ke Litbang, karena pertimbangan saya, waktu itu, di mana, kalau saya kembali ke perdagangan, maka, kadis perdagangan, waktu itu, Pak Andi Yaser, ini mau kemana, akan terjadi, efek domino, yang sangat panjang, kan, akan terjadi, efek domino, sangat panjang, nah, waktu itu, yang kosongkan, Litbang, jadi, waktu itu, saya ingat sekali, orang kemandagri, bilang, Ibu Nilma, gak apa-apa ya, sementara, di Litbang aja dulu, gak apa-apa Pak, yang penting saya, akses pelayanan ke Duk Capil itu, dibuka kembali, dirjen, waktu itu, dirjen Duk Capil, dengan dirjen di, di kementerian, kemandagri itu, baku telpon, intinya bahwa, akses dibuka, ketika, Ibu Puspa dikembalikan ke sana, ya, seperti itu, itulah yang, dupayang ke sana, dan dipulihkan kembali, akses pelayanan, karena waktu itu, saya bilang tadi, ketika saya ngotot, untuk kembali ke perdagangan, maka, pejabat yang di perdagangan, waktu itu, Pak Andi Yasir, mau kemana, sementara, iya kan, akan, efek, efek dominonya terlalu besar, sehingga, waktu itu, jalan yang paling cepat adalah, saya pilih, untuk kembali ke Litbang, saya tidak ngotot, kembali lagi ke perdagangan. Litbang itu, kadang diidentikan, dengan sulit berkembang, Litbang, bahkan dikatakan, mohon maaf, saya bilang, biasa orang kasih istilah, tempat pembuangan, ya kan, tidak apa-apa, saya itu prinsipnya, SKPD dimanapun, mau kita jadikan SKPD itu, mata air, atau air mata itu, tergantung dari kita, ya kan, dan, setelah saya di Litbang, saya berhasil mempertahankan, yang namanya, apa itu, kota inovatif ya, padahal di tengah pandemi itu loh, jadi saat saya di Litbang, ya, teman-teman di sana, semua welcome, semua welcome, dan teman-teman lama semua, dan siap membantu, kemudian masuklah COVID, 2020 kan, Maret 2020 masuk COVID, terjadi, pembatasan pergerakan, kerumunan, semua dibatasi, baru saya, baru lima bulan loh menjabat di situ, masuk Maret, di tengah-tengah kita mau bekerja, bekerja, ya, mempertahankan, kan, salah satu tugas daripada, Litbang itu, bagaimana prestasi di situ adalah, mempertahankan kota terinovatif, ya, kemudian membuat, bagaimana memfasilitasi teman-teman, untuk berinovasi, itu salah satu, kemudian tugasnya adalah, bagaimana membuat, apa namanya, meneliti atau mengkaji, semua produk-produk kebijakan, baik itu perda, peraturan wali kota, ya, kita di situ mengkaji, untuk menelah, mengkaji apakah efektif, apa tidak, itu tugasnya Litbang, ya, melakukan kajian, 2021, Pak Wali Kota, mempercayakan saya, waktu itu status saya, masih Kepala Litbang, dipercayakan menjadi, PLT Kadis Pendidikan, ini luar biasa juga, bagaimana memastikan, proses belajar, mengajar, berjalan dengan baik, dengan sistem, online, dan offline, karena, kehadiran, anak, peserta didik, di sekolah dibatasi, jadi harus ditunjang oleh teknologi, yang namanya, smart board, ya, kemudian, bagaimana memastikan, program, waktu itu, Pak Wali Kota, baru dilantik, tahun 2021, ya, bulan, bulan, bulan Maret, kan, sudah ada visi-misinya, beliau kan, 2021, bagaimana, revolusi pendidikan, di Kota Makassar, berjalan dengan baik, di tengah pandemi loh ini, kemudian, pembelajaran, tatap muka, kemudian, vaksinasi, anak sopor, itu yang, fokus betul, saya di situ, 2021 itu kan, kita masih pandemi, dan, pemerintah mewajibkan, tenaga pendidik, dan peserta didik, harus semua, divaksin, saat itu, Pak Jokowi, akan datang ke Makassar, saya waktu itu, baru dua bulan, satu bulan, menjadi PLT, Kadis Pendidikan, ada tugas berat saya, waktu itu adalah, vaksinasi, tenaga pendidik, dan, tenaga, tenaga pendidik, dan peserta didik, waktu itu, saya bikin yang namanya, Pak Wali sampaikan, festival, smart vaksinasi, smart festival vaksinasi, kalau gak salah ya, smart festival vaksinasi, waktu itu, kita ramu dalam, kalimat yang, ini lah ya, bagaimana memastikan, semua buru-buru, peserta didik, untuk, divaksin, nah, waktu itu, Makassar, jadi prototipe, melakukan, vaksin terhadap, guru, nah, itu tugas pertama saya, yang saya ingat, waktu itu, adalah, malam-malam, kami, berdiskusi dengan Pak Wali, disampaikan benin, Pak Presiden, mau datang, untuk melaksanakan, vaksin, siapa jadi, sasaran kita, banyak teman-teman, bilang, komunitas, tak Pak, komunitas-komunitas, dan seterusnya, banyak masukan, saya bilang begini, kalau saya Pak, lebih baik guru-guru, apa pertimbangan, tak, guru-guru, itu bisa kita kendalikan, kalau komunitas-komunitas, lain, kita tidak tahu, tidak bisa kita kendalikan, ya, karena bukan, bukan bawahan kita, jadi, kalau kita mau ini, vaksin berjalan dengan, aman, nyaman, cepat, efisien, lebih baik, guru-guru, Pak Wali bilang bagus, terus, pelaksanaannya, di mana Pak Wali, kita melaksanakan di, pantai, pantai itu Pak, ruangan terbuka, kita khawatirnya, ada hujan, panas, waktu, dan seterusnya, begitu, siap Pak Wali, hubungilah lagi, staf ke Presidenan, waktu itu Pak Presiden, harus, berangkat, sore itu juga, ke daerah lain, sehingga, Pak Wali bilang, kalau begitu, kita harus bikin, di daerah-daerah bandara, saya bilang, cocok nih Pak, kita bikin di Hotel Dalton, nah, waktu itu di Hotel Dalton, saya harus hadirkan, berapa banyak Pak, seribu orang, seribu guru, harus kita datangkan, oke, saya mulailah, bekerja dengan tim saya, menginventarisasi, pertama saya, karena lokasi, saya harus cari, sekolah yang ada, di dekat, Dalton itu, di Kecematan, identifikasi lah, semua sekolah, yang ada di dekat situ, untuk ikut, acara Smart Vaksinasi, waktu itu kan, Smart Festival Vaksinasi, nah, itu pertama, saya identifikasi dulu, menghadirkan, semua guru-guru, yang ada di sana, yang kedua, karena vaksin ini, semua, guru-guru harji vaksin, maka saya pilih dulu apa, yang berusia, di bawah 30 tahun, jadi guru-guru, yang berusia, di bawah 30 tahun, yang saya hadirkan, dan guru-guru, saya khawatir, kalau, yang berusia, di atas, 40 tahun, atau 30 tahun, pada saat di vaksin, dia pingsan, padahal ini, Pak Presiden, mau hadir, ya, jadi seperti itu, yang saya, sudah sampai sejauh itu, kita pikirkan, ya, kita mobilisasi lah, semua guru-guru, kita hadirkan, by name, by nick, by address, kan ini harus masuk, ke peduli lindungi, ya kan, harus masuk, ke peduli lindungi, jadi harus jelas, adresnya, namanya, nicknya, karena harus di input dulu, harus di input masuk, di dalam, nah, itu yang saya lakukan, kemudian, harus ada yang menggunakan, pakaian adat, kan, kalau Pak Jokowi, itu senang, ketika kita gunakan, pakaian-pakaian adat, jadi semua peserta, vaksin guru-guru waktu itu, menggunakan pakaian adat, dari berbagai, Nusantara, nah, itu, berjalan dengan sukses, vaksinasi, kepada, tenaga kependidikan, masuk kepada, siapa, siswa, semua siswa, harus divaksin, jadi, di tengah, kegiatan vaksinasi, anak-anak juga, harus bersekolah, secara daring, dan secara luring, itu semua, yang harus, saya pikirkan, kami pikirkan, mana kegiatan vaksinasi, mana kegiatan, sekolah, daring, mana luring, luring, itu semua diatur, jadi, sembilan bulan, saya di Dinas Pendidikan itu, 2021 kan, masih pandemi, itu yang, saya lakukan dengan tim, Alhamdulillah, sukses, semua anak-anak, bisa divaksin, kemudian, semua bisa belajar, secara, hybrid, ya, hybrid itu, ada yang, luring dan daring, itu semua saya lakukan, sebagai salah satu, juga, program, strategis, Bapak Woleh Gota, itu revolusi pendidikan, sampai, bulan Desember, saya, harus kembali, fokus kepada, tugas saya, di, di Snacker, sampai saat ini. Ya, masalah, di Snacker itu adalah, terjadi ke masalah SDM, SDM ya, medaya manusia warga kota, tentunya, yang di luar dari, ASN, yang, yang dibawa, kementerian PAN. Kedepan, bonus demografi, dunia, ya, kota Makasar, bahkan dunia, itu semakin, meningkat, bonus demografi, itu kan, usia produktif, mulai, umur 15, sampai, 50 tahun, kalau nggak salah, usia produktif, nah ini harus, dikelola dengan baik, bagaimana, memastikan, iklim investasi, di kota Makasar, berjalan dengan baik, kemudian, bagaimana, menarik investasi, menarik investor, untuk menanamkan investasinya, di kota Makasar, sehingga, peluang-peluang kerja, di kota Makasar, semakin baik, dalam rangka, menekan, angka pengamburan, walaupun, masalah investasi, itu bukan tugas kami, tapi, itu adalah, merupakan, salah satu bagian, karena adanya, investor, itu berarti punya, perencanaan tenaga kerja, yang mana, kita berharap, tenaga kerja, yang digunakan itu, adalah tenaga kerja lokal, dalam rangka, mengurangi, angka pengamburan, yang kita tahu bersama, bahwa, angka pengamburan, di kota Makasar ini, Alhamdulillah, tahun ini, sudah, turun dari, 13,18 persen, sekarang, turun menjadi, 11, sekian persen, tentunya, ini keberkat, kerjasama, dengan seluruh, stakeholder, mana lagi, ditambah dengan, pandemi, sudah, berakhir, sehingga, para pelaku-pelaku, usaha, sudah makin, bergairah, ya, kemudian, bagaimana, di snaget, dalam hal ini, mempersiapkan, tenaga kerja, siap pakai, yang bisa, diserap, oleh, dunia kerja, itu pertama, dengan, mempersiapkan, skill, training, kepada warga kota, yang, yang, yang tentunya, punya, sertifikasi, yang layak, yang, mana, sesuai dengan, kebutuhan, dunia kerja, agar, terjadi, yang namanya, link, and match, ya, untuk, diketahui, salah satu, program, prioritas, Bapak, oleh kota, adalah, menciptakan, 100 ribu, skill, training, gratis, walaupun, ini, diampu, oleh, 8 SKPD, namun, di snaget, sebagai, leading sector, dan pada, 10 ribu, skill, training, gratis, dan, memastikan, 100 ribu, peluang, usaha, bisnis, baru, di kota, Makassar, bisa, tersedia, ini, adalah, program, RPG, D, program, strategis, Bapak, Owl Kota, yang tertuang, dalam, RPG, MD Kota, yang kami, lakukan, saat ini, adalah, tentunya, selain memberikan, pelatihan, yang juga, dibiayai, oleh, APBD, juga, kerjasama, dengan, lembaga, lembaga, pelatihan, swasta, kemudian, kerjasama, dengan, kemenaker, yang sekarang, namanya, Balai Besar, Pelatihan, Vokasi, dan, produktivitas, ya, itu, kami, lakukan, juga, bagaimana, sektor-sektor, para pelaku usaha, memberikan, CSR-nya, kepada pemerintah, untuk, mempersiapkan, sumber daya manusia, yang punya, skill, yang baik, untuk bisa diterima, di sektor formal, di samping itu, selain mempersiapkan, sumber daya manusia, emas, memasukkan dunia, formal, di dunia-dunia, duty, usaha, dan industri, kami juga, mempersiapkan, warga kota, untuk bisa, bekerja secara, mandiri, dengan, skill, yang, mumpunin, misalnya, kita berikan, skill, pelatihan, misalnya, menjahit, kemudian, pelatihan, tatarias, kemudian, sablon, dan segala macam, skill, yang kita berikan, kepada warga, agar mereka, bisa, secara mandiri, berwirausaha, sehingga, itu bisa menjadi, modal, atau usaha, bagi mereka, untuk memenuhi, kebutuhan, keluarganya, sehingga, tidak terjadi lagi, pengangguran, kemudian, tugas, dari disnakr sendiri, bagaimana, apa namanya, daya saing, dari sumber daya manusia ini, dipastikan, bisa bersaing, secara baik, secara kompetitif, dengan memberikan mereka, sertifikasi profesi, ya, jadi, sertifikasi profesi, juga itu, sangat penting, diberikan kepada, mereka yang sudah bekerja, agar, produktivitas, daripada, perusahaan itu, semakin baik, sehingga, tentunya, dengan produktivitas, yang baik, maka, iklim ekonomi, atau pertumbuhan ekonomi, di Makassar, semakin baik, di samping itu, kami juga, melakukan, pelayanan, kepada masyarakat, dengan memberikan, pelayanan AK1, atau yang dulu disebut, kartu kuning, nah, inilah yang, merupakan, basis data, dari, disnakir, untuk, membuat, intervensi program, program, baik itu, di bidang, pelatihan tenaga kerja, maupun, peningkatan produktivitas, nah, salah satu tugas, dari penempatan, tugas, daripada, bidang, penempatan tenaga kerja, adalah bagaimana, perluasan, kesempatan kerja, diberikan kepada, masyarakat, agar, juga, bisa menjadi, pelaku-pelaku usaha, ataupun, bisa bekerja secara mendiri, dengan memberikan, pelatihan, perluasan, kesempatan kerja, kemudian, bagaimana, padat karya, kegiatan padat karya, diberikan kepada, kepada masyarakat, kemudian, bagaimana, semua, warga masyarakat, tanpa, kecuali, dalam hal ini, bisa bekerja, di sektor, pun, non-formal, yang bersifat, inklusif, jadi, di, di, snarker itu, kami punya, unit, layanan, disabilitas, yang mana, kemarin, baru kita, launching, di hari, disabilitas, internasional, kita melonsum, unit layanan disabilitas, salah satu tugasnya, itu adalah, mempersiapkan, SDM, dari teman-teman, disabilitas, untuk bisa, mengakses, sektor formal, bisa bekerja, di sektor formal, maupun, bisa bekerja, secara mandiri, itu yang, tahun ini, tahun 2022, baru kami, betul-betul, fokus, untuk menengani, teman-teman, disabilitas, memberikan mereka, bak bekal, memberikan mereka, skill, agar bisa bekerja, secara mandiri, maupun, bisa bekerja, di sektor formal, kemudian, yang terakhir, adalah, bagaimana, memastikan, hubungan, industri, antara, pelaku usaha, dan pekerja, itu, berlangsung, secara harmonis, jadi, seluruh hak, dan kewajipan, dari para pelaku usaha, maupun, para pekerja, itu, mereka bisa, akses, secara baik, bagaimana, menciptakan, hubungan industrial, antara, para pelaku usaha, dan para pekerja, sehingga, iklim, usaha itu, kondusif, dan tentunya, produktivitas, perusahaan itu, berjalan dengan baik. selamat menikmati.